Pengurusan administrasi kependudukan berupa kartu keluarga, akte kelahiran, dan akte nikah kini bisa dilakukan secara online. Namun sayangnya kebijakan ini justru bisa menyulitkan bagi warga yang gagap teknologi. Di Jenduk Capil, Kemendagri, sejak 1 Juli telah membuat kebijakan, seluruh dokumen kependudukan kecuali EKTP dan kartu identitas anak bisa dicetak menggunakan kertas HPS. Dokumen kependudukan yang bisa dicetak di kertas HPS biasa, antara lain berlaku pada akta kelahiran, kartu keluarga, akta kematian, dan akta nikah. Langkah ini akan semakin mempermudah pelayanan kepada masyarakat, di mana masyarakat dapat mencetak secara mandiri melalui layanan online. Kepala Dinas Duk Capil Sarolangun, Arsyad mengatakan, penggunaan kertas HPS untuk dokumen kependudukan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 tahun 2019. Masyarakat diberi Wewenang sendiri untuk mencetak KK dan Akta Cetatan Sipil menggunakan kertas HPS berukuran 80 gram. Saat ini pihak Duk Capil Sarolangun tengah melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut. Arsyad memastikan dokumen yang dicetak di atas kertas HPS 80 gram dijamin memiliki kekuatan hukum, sama dengan dokumen kependudukan di masa lalu, di mana keasliannya dapat dibuktikan dengan menggunakan tanda tangan elektronik atau barcode yang ada di dalam dokumen. Namun kebijakan cetak KK secara online ini menjadi kelemahan masyarakat Sarolangun yang masih belum menguasai ilmu teknologi. Sehingga Duk Capil Sarolangun masih membuka pelayanan cetak data kependudukan secara manual di kantor Duk Capil. Bahwa sekarang ini kan ada regulasi di Kementerian Dalam Negeri, terutama di Dirjen Duk Capil, bahwa di dalam dokumen percetakan dari Admin Duk, itu dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri nomor 1, khusus 9 tahun 2019, dari yang berlogo, dari yang biasanya berwarna, itu menjadi kertas HPS A4, ukur 80 gram, biasa. Nah, tujuannya adalah bahwa pemerintah ini ingin mendekatkan pelayanan dari Capil ini kepada masyarakat, di mana saja Capil itu berada. Contoh, kalau dengan aplikasi Admin Duk yang menggunakan kertas putih ini, online ini dan lain sebagainya, itu masyarakat bisa memperinkan sendiri di rumah. Di Sarolangun ini kita kaitkan lagi dengan fasilitas daripada IT, pemahaman IT daripada masyarakat. Nah, kalau di Sarolangun sampai hari ini, kecil sekali persentasenya, masyarakat yang bisa menggunakan dan memperinkan sendiri di rumah. Oleh karena mereka bergantung dengan Capil, karena mereka tidak punya fasilitas. Ada pun langkah-langkah agar bisa melakukan percetakan dokumen kependudukan mandiri oleh masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, masyarakat mengajukan permohonan percetakan dokumen kependudukan dengan mendatangi kantor Dinas Duk Capil Kabupaten Kota atau melalui web online dan aplikasi mobile yang telah disediakan oleh masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota. Masyarakat wajib memberikan nomor handphone atau alamat email. Kedua, petugas di Duk Capil akan memproses permohonan masyarakat. Ketiga, setelah permohonan pelayanan kependudukan diproses oleh Dinas Duk Capil Kabupaten Kota sampai dengan ditanda tangani dokumen kependudukannya secara TTE, atau tanda tangan elektronik oleh Kepala Dinas Duk Capil. Lalu, sistem aplikasi siap akan mengirimkan notifikasi kepada masyarakat melalui SMS dan email yang bersangkutan berupa informasi link web untuk cetakan dokumen kependudukan dan PIN. Empat, masyarakat dapat mempergunakan informasi tersebut untuk mencetak dokumen kependudukan berupa secara mendiri di rumah atau di tempat manapun. Selam Riyadi, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!